Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, petugas gabungan TNI, Polri, BNN, serta pihak lapas kelas 2B Cempaka Kota Banjarbaru menggelar giat razia serentak di seluruh blok rumah tahanan Cempaka Banjarbaru Kamis Malam. Hasilnya, petugas menemukan sejumlah barang-barang terlarang yang disimpan warga binaan di dalam blok lapas, seperti ponsel, korek api gas, dan benda tajam rakitan. Tingginya aktivitas keluar masuk barang selama pandemi COVID-19 dan kelengahan atau kesengajaan oknum lapas diduga, membuat barang-barang ini bisa berada di tangan warga binaan. Saya nyatuhin, kalau masalah barang bisa lolos, yang pertama, lalu lintas barang pada saat COVID-19 ini memang sangat tinggi. Jadi, karena tidak ada kunjungan, lalu lintas penitipan itu demikian banyaknya. Sehingga, kalau seandainya yang satu, kalau seandainya dari rekan-rekan yang mensortir barang ini, teledor, tentu barang ini bisa lolos. Itu yang pertama, teledor ya. Yang kedua, yang namanya oknum ini kita tidak menutup kemungkinan bahwa namanya oknum ini masih ada. Ya, tapi oknum ini kan harus kita buktikan. Kita tidak bisa langsung oknumnya mana ya. Jadi, dimanapun tempat yang namanya oknum ini, kadang-kadang masai dana ini nanti yang harus ditelusuri lagi oleh pak kalapas. Siapa oknumnya ini? Kalau kita bukti nanti tentu akan ada tindak lanjut yang kita melaksanakan. Di blog ya, dan hasilnya sudah kita saksikan bersama, ini yang kita dapatkan. Dan tentunya, dengan hasil ini, tentunya yang HP ini, kami akan lebih memperketat lagi pengawasan, terutama ada pengawasan ini. Jadi, kita belum menerima kunjungan ya. Jadi, melalui penitipan. Tentunya, dari pintu-pintu masuk itu, tentu akan kami berkatat lagi pengawasannya. Warga binaan yang kedapatan memiliki barang-barang terlarang dalam razia ini akan mendapatkan sanksi. Mulai dari hukuman trapsel hingga pencabutan hak mendapatkan remisi dan asimilasi akan ditunda selama satu tahun. Sementara dalam razia ini, tim gabungan tak menemukan adanya peredaran obat-obatan terlarang.